Hai semuanya aku di Pase jadi disini gua akan coba bagiin shader shaders buat Minecraft 1.19 ya ya terus aja kita pakai Optifine cuy ya langsung saja kita ke shaders yang pertama Oke disini pertama itu ada BSL ya BSL Minecraft ya jadi shadernya itu seperti ini ya baguslah buat kalian buat main survival Oke jadi disini untuk shaders BSL seperti ini ini udah support 1.19 jadi kalau kalian mau pakai ini bagus banget buat survival atau apa gitu nih ayam untuk airnya terus itu untuk apalagi gitu pokoknya bagus banget ya viewnya juga bagus awalnya juga bagus walaupun ya matahari masih kontak tapi cukup main siapa peduli kawan Oke untuk malam hari dari shaders BSL seperti ini untuk tampilannya ya nih cukup lah ya untuk malam harinya enggak terlalu gelap juga enggak terlalu terangnya jadi standar live sini ya Oke ya mungkin cukup saja untuk shaders BSL kita akan lanjut lagi ke shaders yang berikutnya cuy Oke jadi disini shaders yang kedua itu ada Sildur Vibrant ya Oke jadi disini untuk Sildur Vibrant tuh seperti ini ya bagus banget kalian bisa lihat tuh mataharinya udah bulet dan dia untuk penampakan dari shaders ini seperti ini ya bagus buat survival dan ini juga juga lumayan lebih enteng daripada BSL tadi tapi terpajar BSL terpajar BSL kenapa aku laba-laba muter-muter astaga ini bagus dan kompatibel buat Minecraft 1.19 yang terbaru bahkan mungkin 1.19.1 yang baru yang mau keluar nanti wuh ada kodok ya jadi seperti itulah ya boom Oke dari sini untuk malamnya seperti ini ya dan untuk susul-sulnya seperti itu dia itu hijau kalau misalnya pakai shader ya aku mau lihat hatinya Warten oke jadi disini yang ketiga dan terakhir adalah cokapik 13 ya dan ini shadernya itu lumayan ringan banget jadi ini adalah salah satu shaders yang ringan buat 1.19 dan ya ini support 1.19 walaupun sedikit-sedikitnya masih jadi kayak ngebug kalau misalnya melihat jauh itu kayak ya itu tuh kayak apa daunnya tuh ya kayak gitu cuman nggak papa jangan khawatir cuy jadi ini udah support 1.19 jadi kalian bisa bebas main mau pakai survival ataupun mau pakai pvp bisa semua cuy dan di combine sama texture pack texture pack yang lain oke untuk malam hari seperti ini dan ini gelap sekali ya ya kalian tahu kan cokapik 13 itu kalau malam hari itu bagaimana ya ini gelap banget jadi buat kalian yang mau main survival tapi pakai cokapik 13 hati-hati ya malam itu gelap banget tuh jadi seperti ini terus kuliah itu udah support untuk lightningnya ya sama lightning sama filteringnya itu udah support untuk pencahayaan dari shadernya oke untuk hutan mangrove nya seperti ini ya nggak begitu jauh dengan yang sebelum-sebelumnya ya seperti biasa dan ini juga bagus untuk hutan mangrove nya karena kalian juga disini tuh nggak akan ngelag ya soalnya udah dipix buat bug di hutan mangrove kalau misalnya pakai shader itu ngelag cuy jadi ya seginilah untuk shader shader yang bisa gua sukis buat kalian semua ya dan untuk cokapik 13 ini ringan dan untuk link download semuanya itu ada di deskripsi cuy jadi jangan lupa cek deskripsi segini saja untuk shader shader yang gua sukis kali ini atau di video kali ini semoga shaders ini bisa membantu kalian buat survival ataupun apapun itu ya dan untuk link downloadnya itu ada di deskripsi jadi pastikan untuk cek deskripsi cuy jadi ya segini saja untuk sukis shader nya jangan lupa tinggalkan like komentar saya juga ke teman-teman kalian agar video dapat menghibur dan membantu kalian semua dan jangan lupa tombol subscribe yang merah-merah di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini oke terima kasih sudah selanjutnya salam di paas bye bye selamat menikmati